Suasana duka masih terasa di rumah Alip, salah seorang korban kecelakaan mobil sejukisik tertabrak kereta serayu di perlintasannya tanpa palang pintu lebih dahulu kota Tasik Malaya. Sejumlah keluarga dekat ini baru saja datang dari Jakarta untuk melayak. Ini kebetulan disini sudah ada ayah korban, kita berbincang-bincang sebentar dengan ayah korban. Pak, maaf namanya, nama Bapak? Bapak? Topik mutakin. Pak, bisa dijelaskan sedikit, itu seperti apa, Alip itu mau ke mana, pulang dari mana? Setengah 9, dia minta izin ke saya, Palem. Bilangnya mau ke Citiis, kalau gue mau ke Cipanas. Malah minta uang, terus dia berangkat. Malah saya larang, itu sebenarnya. Udah malam, udah besok lagi, semua tanya temannya besoknya mau ke Karawang, jadi mau pulang lagi. Jadi dia berangkat. 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 Disuruh. Nggak pakai motor, nggak pakai mobil. Bilangnya gitu. Malam teh. Sama siapa saja, ada empat orang. Itu sebut aja si Mulaki, Aslam, Iki, katanya. Nanti sama Alip, gitu. Akhirnya diizinin aja gitu? Iya. Rangkat teh aja-ajah teh. Lalu si Salamat, pas tadi tabung, jam 6. Dengar berita ada yang ngasih tau. Ke rumah, dari tetangga di sini. Dari grup MTS, alumnis ke MTS-nya gitu. Ngabarkan kejadian itu? Ada kecelakaan, katanya yang pulang dari Citiis, ketabrak kereta. Keluarganya ditunggu di rumah sakit, saya langsung ke rumah sakit. Keluarganya gitu. Saat Akang ke rumah sakit, seperti apa kondisi Alip? Sudah koma. Sudah? Sudah? Sudah ada itu. Sudah nggak ada reaksi gitu. Cuma, jantung nampas masih ada. Cuma meninggal tabung, jam 8. Pada saat Alip meninggal, berarti Akang ada di? Ada. Ada, saya pas di sebelahnya, pas kebetulan. Karena saya tau gini, waktu itu kan. Kalau ibunya di rumah gitu? Di sana, sama di rumah sakit. Sama ikut juga. Di rumah sakit. Cuma saya bangkan keduaan ibu saya. Isi saya, nyusul sama adik saya. Saya pakai mobil. Saya pakai motot. Pertamanya. Kalau Alip itu anak berapa kan? Anak kedua. Dari? Dari tiga. Tiga bersaudara. Dia sekarang dulu sekolah di Unsil. Semester tiga. Semester tiga. Semester tiga. Kalau kesehariannya seperti apa kan Alip? Ya biasa. Itu nggak ada apa-apa. Pulang, kuliah paling pulang gitu. Nggak ada, wajar lah gitu normal. Kalau keseharian lah. Itu. Sudah sempat apa gitu sebelum ada musibah? Nggak ada. Saya emang nggak ada isinya. Cek kurang sama kila-kila gitu. Nggak ada. Makanya saya tadi asal kabentar hilang. Nggak ada kila-kila apa-apa. Alip. Itu. Ya kan. Oh, terima kasih atas penjelasannya. Demikian penuturan dari ayah Alip. Yang saat itu tentu saja masih terbuka. Meninggalnya anak kedua dari keluarga ini.